Dalam rangka peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI, BNNP Kaltara memusnahkan 22,8 kg narkotika jenis sabu dari hasil pengungkapan dua kasus beberapa waktu lalu. Kepala BNNP Kaltara Brigjen Paul Rudi Hartono menjelaskan untuk kasus pertama pihaknya berhasil mengamankan tersangka berinisial UD pada 3 Mei di daerah Juwata Laut, di mana dari tangan tersangka berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 kg. Sementara untuk kasus kedua pihaknya bersama Bea Cukai Tarakan berhasil mengamankan tersangka berinisial MH pada 13 Mei di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di mana dari tangan tersangka pihaknya berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 22,2 kg dan pil ekstasi sebanyak 94 kg. Ada pun dalam proses pemusnahan masing-masing narkotika jenis sabu diambil 1 gram untuk laboratorium dan 1 gram lagi untuk pembuktian di persidangan, sehingga total yang dimusnahkan sebanyak 22,8 kg. Sementara untuk ekstasi sebanyak 94 pil, 10 pilnya disisikan untuk laboratorium dan 84 pil digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Pemusnahan ini juga dalam rangkaian acara HANI dan sekaligus sebagai bentuk terangparan kita kepada masyarakat, kepada publik, urusannya barang bukti narkotika adalah hal yang juga krusial di depan publik. Karena hal ini juga jadi masalah kalau tidak, secara terangparan. Mungkin itu saja sembunan dari kami, tidak banyak.